Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat rumah 2 lantai dengan luas tanah 96 meter persegi dengan ketentuan R4 dengan KDP 60% dengan KLB 1,2 dengan KDH 20% untuk KDP kita sudah hitung dengan ketemu 57,60 itu ketentuan untuk maksimal luas lantai 1 yang bisa dibangun untuk KLB kita sudah hitung dengan ketemu 111,115,20 meter untuk lantai 1 dan 2 itu tidak boleh melebihi ketentuan ini untuk KDH nanti kita harus melebihi 20% dari luas tanah ini oke untuk ukuran tanah kita mempunyai yang 16 meter kali 6 dengan GSP, GSC 4 meter seperti ini oke kita mulai untuk menghitung KDP nya dulu ya untuk bangunan depan kita ambil 4 meter 50 dari patah tanah depan untuk luas bangunannya kita coba 9 meter dulu ya untuk penggunaannya 54,01 kurang sedikit kita tambah 20 cm lagi coba oke untuk 9 meter 20 kita dapat angka 55,21 nah ini luas tanah yang bisa kita bangun ya oke kita akan lanjut untuk menyeket ruangannya ya untuk lebarnya kita bagi 2 saja 3 meter 3 meter untuk kalpot kita mundurin 6 meter dari sini nanti akan terbentuk seperti ini ya kalau disini nanti ada korom buat parkour nanti 2 di sini di atasnya ini ya terus kita bikin untuk ruang tamu 3,5 meter saja untuk tangga sebelah sini 2,50 untuk dapur dengan ukuran 3,20 oke untuk kamar mandi di belakang saja dengan ukuran lebernya 150 kali 3,20 oke kita lanjut bikin kolom kit kolom kita pakai yang ukuran 15 cm x 15 sama yang 15 cm x 30 cm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita mulai memasang kolomnya kolom yang 15 x 30 cm di sebelah sini yang 15x15 setelah sini sama kita copy lagi setelah sini ya terus kita copy lagi untuk kamar mandi kita pakai yang 15x15 saya kita yang sudah terbentuk konstruktur kolomnya seperti ini selamat menikmati